selamat menikmati dari SNSD kita langsung simak beritanya buku baru Jessica Jung berjudul Bright hal ini menjadi sequel novel jubutnya Sain buku itu akhirnya akan diterbitkan pada 10 Mei Jessica Jung berhasil merilis novel pertamanya Sain pada 2020 dan menarik banyak perhatian karena ceritanya mengikuti protagonis wanita Rahel seorang remaja Korea Amerika yang merupakan tren k-pop yang munggu untuk memulai debutnya bahkan sebelum buku itu dirilis, buku itu menambat banyak perhatian karena berhubungan dengan industri k-pop yang ditulis oleh idola yang telah berkecimpu di industri ini selama bertahun-tahun jadi cantik-cantik ya fotonya aku lebih suka sama kakaknya ini Jessica daripada kristal menurutku lebih cantik kalau kristal biasanya menurutku dan badannya tuh kelihatan lebih bongsor lebih besar katanya biasanya adik gak suka kakaknya badannya tuh untuk badannya jadi kelihatan kakak tuh menurutku kristal kelihatan lebih kayak adik itu Jessica ini bagian bajunya tuh bagus-bagus gitu cute feminim cantik dia aku juga suka nah itu tuh jadi novelnya tuh ada dua sequel pertama tuh Shine di rilis 2020 terus yang kedua itu Bright di rilis 10 Maret eh 10 Mei kemarin 2022 yang kedua judulnya Bright itu tuh cerita tentang Rachel Kim dia itu trainee kpop gitu jadi itu tuh katanya sih fiksi tapi keangkat dari kisah nyata pengalaman dia selama di SNSD gitu dan Rachel Kim itu terus Jessica sendiri gitu Jessica berhasil memulai debutnya sebagai penulis dengan novel pertamanya yang masuk dalam daftar penjualan terbaik New York Times dengan banyak pengemban yang menimum pasti ceritanya setelah sukses dengan buku pertama sequel Bright telah dirilis di tengah banyak perhatian dari penggemar juga segera setelah buku kedua dirilis penggemar turun ke media sosial untuk membagikan banyak kutipan dari buku baru Jessica dan mengomentari pemikiran mereka tentangnya termasuk kontrak 10 tahun di industri dan banyak lagi alasan khusus mengapa banyak netizen dan penggemar mengumpulkan perhatian mereka pada buku terbaru Jessica adalah karena ada konten yang mencerminkan apa yang terjadi pada Jessica selama fun meeting beberapa tahun yang lalu jadi di bukunya itu ada tulisan yang ada kan dimana Rachel Kim ketemu sama managernya atau orang agency manajemennya gitu terus orang itu bilang katanya dengan terpaksa mecat dia dari girls powers kalau gak usah nama girl groupnya itu kan biru banget sama girls generation kan jadi dia sih ngomongnya itu fiksi padahal itu cerita pengalaman pribadinya gitu loh yang bikin buku itu laku sih kayaknya karena dia cerita ya tentang masalah pribadinya terus apa yang terjadi di SNSD orang mau tau soal itu jadi baca bukunya jadi tau lah ya selok belok tentang kpop gitu-gitu terus pengalaman dia disana terus itu tuh dipecat sama managernya katanya soalnya kemarin malam tuh 8 anggota SNSD tuh datengnya managernya terus bilang kalau mereka tuh gak mau konser di LA kalau misalkan Jessica ada ikutan konser itu maksudnya bersama mereka dan mereka tuh gak seneng sama Jessica karena Jessica itu bikin clothing line sendiri fashion line gitu bikin brand sendiri jualan baju nah itu tuh yang membuat si Jessica katanya gak fokus lagi di SNSD jadi waktunya terforsir untuk kerjaan bisnisnya bukan mengerjain latihan segala macem di SNSD jadi itu tuh prioritas kedua katanya waktu itu dan temen-temennya tuh pada gak seneng terus mereka pernah bilang ke si Jessica itu suruh dia patahin bisnisnya atau pilih keluar dari SNSD tapi kata Jessica gak bisa putusin kontrak itu aja makanya bisnisnya tetep lanjut akhirnya yang terjadi adalah dia didepak dari SNSD gitu nanti buku itu Rachel Kim itu juga tulisannya ada adegannya dia didepak dari SNSD karena katanya temen-temen itu blindsided katanya apa sih kayak diserang secara mendadak gitu loh karena clothing line gitu jadinya Jessica udah gak loyal lagi di SNSD gitu terus kalau yang tahun 2014 dia dikeluarin dia tuh curhat di kayak apa sih SNS ya yang kayak situs media sosialnya artist korea gitu dia bilangnya dia tuh waktu itu mau ada fans meeting dan dia tuh excited tapi tiba-tiba dikasih tau sama manajernya mulai hari ini kamu tuh udah gak member lagi kamu tuh udah gak jadi bagian dari member SNSD lagi terus dia tuh shock dan sedih katanya karena dia tuh selalu senang di SNSD gak pernah berpikir untuk keluar terus shock aja tiba-tiba dikeluarin dengan pangasan yang jelas gitu dia sedih banget katanya waktu pas dikeluarin itu nah itu tuh sebabnya semua karena dia bikin clothing line gitu bikin bisnis sendiri gitu sedangkan temen-temennya kan gak ada yang bikin bisnis jadi tetep fokus waktunya untuk di SNSD karena sebenernya gue baca-baca gitu kalau idol tuh memang latihan tuh sehari juga bisa berapa tuh katanya 10 jam atau 18 jam gitu pokoknya latihannya tuh sering banget gitu jadi udah gak akan ada waktu buat ngapain-ngapain nangis sedangkan dia kan sekarang kurusin bisnis jadi mungkin waktunya terforcer juga menurut gue sih dua-duanya salah di satu pihak tuh Jessica seharusnya lebih fokus ke SNSD tapi di pihak lain ya temen-temennya juga seharusnya bisa ini kali ya bisa menolak rire gitu loh kalau dia mau bikin coating line yaudah biarin aja yang penting dia tetep solid bisa ikut latihan bisa ikut konser jadi bisa bagi waktu sih gak masalah gitu tapi ini temen-temennya juga kayak ngedesak dia supaya dia keluar gitu ya kalau menurut gue sih udah takdir kali ya makanya dia jadi keluar kita gak bisa bilang apa-apa lagi dan kalau menurut gue sih sasa jadi ngomongin bukunya kayak gitu gak apa-apa tapi kata orang lain tuh dia jahat dia jadi membuat orang lain tuh membuat fansnya dia menyerang anggota SNSD yang lain gitu karena disini kan kesannya dia yang korban gitu bener gue sih gak dia cuma cerita pengalamannya aja gitu dia juga bilang itu fiksi ya kan kita kan belum belum tau pasti itu bener-beneran nama pribadi dia atau bukan dan dia juga kayaknya gak ada maksud tertentu untuk menjatuhin nama SNSD gitu cuma cerita pengalamannya aja buku sih gak masalah tapi pro dan kontranya itu katanya yang pro tuh jadi setuju-setuju aja mendukung dia terus gak masalah dia cerita pengalaman pribadinya di buku itu tapi kalau yang kontra yang gak sukanya dia tuh jadi kayak membuat fans dia menyerang anggota SNSD yang lain kayak gitu banyak penggemar percaya Jessica mencariinkan apa yang terjadi padanya dan Girls Generation setelah dia dikeluarkan dari ya gitu deh tapi menurut gue sih ya yang namanya persahabatan atau bisnis atau persahabatan plus bisnis kayak gitu mah gak akan ada yang abadi gak sih setelah kita di satu grup itu sekian lama pasti ada waktunya dimana kita harus berhenti antara grupnya bubar atau ada besat turuan dengan manager atau dengan sama member kayak gitu ini kan dia masalahnya sama anggota-anggota yang lain kan yang gak setuju dianya ada bisnis di luar gitu terus juga setelah dia keluar juga yang lain pada keluar juga gitu kayak siapa sih itu yang sekarang jadi suka main drama gitu dulu gue lupa napanya pokoknya sekarang kayaknya 35 deh membernya dulu kan total 9 itu juga setelah dia setelah Jessica nya keluar yang lain juga jadi keluar gitu ya kan pasti ada apa-apanya dia itu sih memang about time aja sih dia keluar dari situ mudah takdir sih kayaknya atau dia juga di luar beresinar tetap banyak fans tetap banyak yang cinta suka sama dia kalau misalkan fans sejatima pasti tetap akan dukung dia siapapun yang terjadi dan dia juga disana di luar sana jadi bisnis woman yang sukses terus dia punya instagram punya youtube dan dia masih eksis di dunia hiburan gitu orang tetap bisa menerima kehadiran dia sehingga masalah juga sih keluar dari snst bukan akhir dari segalanya gitu masih tetap cuan ya gitu sekian untuk kita karyanya kasih dan nonton jangan lupa subscribe bye bye subscribe